Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa aja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya ngikut Gimana kata Nabi dan para sahabat Ritwanullah alaihi majm'in Ada seseorang perempuan yang berniat untuk melaksanakan umroh atau haji Namun Qadarullah sang perempuan tersebut sudah tidak memiliki mahrum Suami, anak laki-laki, ayah, dan saudara kandung laki-lakinya tidak ada Apakah tetap boleh beliau melakukan ibadah tadi? Ataukah gugur kewajiban baginya atas ibadah tersebut? Karena ada teman yang berpendapat bahwa Beliau bisa melakukan umroh atau haji Dengan saudara perempuan yang lain atau orang lain Selama yang bisa menjamin tidak terjadinya fitnah untuk mereka Mohon pencerahannya Ustaz Syukran jazakallahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mewajibkan Ibadah haji Kecuali bagi yang mampu Allah berfirman Dan untuk Allah Wajib atas manusia melaksanakan haji Termasuk dalam hal ini adalah umroh Bagi siapa? Menistatai ilaihi sabila Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan Jelas ya? Tanya Sementara Nabi s.a.w. bersabda Seorang wanita tidak boleh melakukan safar Perjalanan jauh kecuali beserta mahrum Tidak boleh Dilarang oleh Nabi Maka kalau kita gabungkan dua dalil ini Seorang wanita Yang tidak memiliki pendamping untuk melakukan safar Perjalanan jauh Baik haji maupun umroh dalam hal ini Tidak ada pendamping Suami maupun mahrum Maka dia dihukumi sebagai orang yang tidak mampu Karena tidak mampu Maka gugur Darinya Kewajiban ibadah haji Demikian pula Kewajiban ibadah umroh Wallahu'alam Agama itu mudah Cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Dan dipraktikan oleh para sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum berucap dan beramal